Hai seorang remaja punya mimpi indah dari dusun terpencil ia pergi ke kota besar untuk pertama kalinya bermaksud mengadu nasib mencari pekerjaan apapun yang bisa dia kerjakan malam hari ia tiba di kota dan tidur di sebuah gubuk yang ia sewa di pemukiman liar dekat rel kereta saking lelahnya akibat perjalanan panjang menuju kota dengan berjalan kaki berjam-jam dan menaiki kereta ekonomi yang pengap dan panas ia tertidur pulas tanpa mimpi-mimpi indahnya yang ia bawah dari dusun pagi hari ia terbangun dan berkenalan dengan seorang wanita tetangga gubuk sebelah yang usianya hampir 10 tahun lebih tua darinya si remaja senang karena gini dia punya seorang teman yang bisa diajak bercerita dan mungkin bisa menjadi sumber informasi tentang pekerjaan disini dua minggu berlalu si remaja belum juga mendapat pekerjaan padahal uang yang dia bawa dari dusun semakin menipis uang dari hasil menjual kambing miliknya satu-satunya si wanita merasa ibah dan membelikan makanan untuk si remaja setiap malam setiap kali selesai melayani seorang lelaki hidung pelang di bawah gubuknya meski si remaja sudah berusaha menolaknya minggu ketiga di malam hari saat si remaja hampir putus asa dan si wanita sedang tidak mendapat pelanggan mereka duduk bersama di bawah langit terbuka berhiaskan bintang-bintang dan bercerita tentang masa lalu anakku dua dan sekarang sekolah di kampung kelas tiga dan dua SD mereka aku titip di rumah adikku kata si wanita sambil memperlihatkan foto anak laki-laki dan perempuannya kepada si remaja mana suamimu pergi dia meninggalkan kami saat anak kedua ku masih dalam kandungan pergi si wanita mengusap air mata yang mengalir di bibinya pergi dengan wanita lain dan pindah ke kota tapi suamimu tidak dia hilang seperti di telan bumi potong si wanita tahu apa yang akan ditanyakan si remaja keluar kamu di kampung ayahku telah tiada dan ibuku sakit-sakitan aku anak sulung dan punya tiga adik ah seandainya ada pekerjaan di kampung aku tidak akan kemari dan melakukan pekerjaan ini kau tahu kan si remaja membeleng malu kata si remaja apalah aku dibandingkan dirimu aku kini tidak mampu membiayai hidupku sendiri sedangkan kau bisa menyekolahkan anak dan bahkan memberi makan anak-anakmu dan juga aku hari-hari berlalu dan mereka semakin akrab semakin dekat bulan keempat di kota si remaja memutuskan untuk kembali ke dusunnya dan si wanita yang kini mengandung anaknya pun akan ikut mereka berencana untuk menikah di sana dan selanjutnya hidup bersama di dusun yang damai jauh dari hiruk pikuk jauh dari kota yang kersang dan kejam selamat menikmati